Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan OTT. Kali ini KPK melakukan tangkap tangan terkait dugaan korupsi pejabat negara di lingkup Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Operasi tangkap tangan ini dibenarkan PLT Jurubicara KPK Ali Fikri yang menyatakan kegiatan tangkap tangan ini dilakukan pada selasa malam 18 Januari. Dan saat ini, penyidik masih melakukan sejumlah pemeriksaan di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Informasi lainnya, KPK juga tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memeriksa sejumlah pihak juga diamankan. Ali mengatakan, perkembangan kegiatan OTT ini nantinya akan diberitahukan lebih lanjut kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar tim KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pindahan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat ini, tim KPK masih melakukan perpintahan keterangan dan juga klarifikasi terhadap pihak-pihak yang ditangkap dimaksud. Tentu KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap berikutnya atas seluruh proses kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan tersebut. Perkembangan dari kegiatan ini akan kami informasikan lebih lanjut. Kabupaten Langkat sesungguhnya sempat menerima penghargaan terkait pelaporan keuangan dari Kementerian Keuangan yakni wajar tanpa pengecualian WTP pada Oktober 2021. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Terima kasih.